Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian Warga rohingya didakwa cabur pelajar lelaki Kota Baharu, seorang murid di sebuah pusat tahfiz khas untuk etnik rohingya didakwa atas pertuduhan mencabul seorang pelajar pada awal bulan ini di Mahkamah Syekhsen di sini pada Isnin Kanak-kanak lelaki daripada etnik tersebut berusia 11 tahun 3 bulan Tertuduh Abu Tayyub Umar Abbas 58 yang dalam keadaan menangis teresak-esak bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan oleh jurubahasa dihadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli Mengikut pertuduhan tertuduh yang juga merupakan etnik rohingya didakwa dengan maksud seksual telah mencabulkan anak-anak tersebut Kesalahan ini dilakukan oleh tertuduh di dalam bilik di sebuah pusat tahfiz khas di kampung Patik Talang, Kadok, sekitar jam 3 pagi pada 1 April lalu Tertuduh didakwa mengikut seksion 14 kurungan E Akta Kesalahan Seksual terhadap anak-anak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan sebat jika tersabit kesalahan Pendakwa dikendalikan oleh timbalan pendakwa raya Abu Arsalna Zainal Abidin menakala tertuduh diwakili Peguam Rozihan Osman Terdahulu, Abu Arsalna tidak menawarkan jaminan karena tertuduh merupakan seorang warga asing yang mencari suaka atau tempat berlindungi negara ini Meskipun memiliki kad pertubuhan bangsa-bangsa bersatu bagi pelarian UNHCR Tertuduh didapati memasuki negara ini secara haram selain tiada sebarang rekod keluar dan masuk selepas berada di sini Jadi kemungkinan besar tertuduh boleh melarikan diri atau mengganggu kanak-kanak itu selepas mengambil kira hubungannya dengan bangsa atau guru dan pelajar katanya Dalam pada itu, Rozihan dalam rayuannya memohon ikat jamin karena jaminan hanya untuk menjamin kehadiran tertuduh ke mahkamah Selain itu, tertuduh yang sudah membuka pusat tahfiz di Kodok sejak lima tahun lalu itu juga perlu menyara seorang istri dan seorang anak Sekiranya tertuduh melarikan diri uang ikat jamin yang dibayar masih selamat di dalam jaminan pihak mahkamah Jadi saya pohon satu jaminan diberikan kepada tertuduh katanya Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin selain menetapkan 17 Mei depan untuk sebutan semula kes dan lantikan jurubahasa etnik Rohingya Terima kasih telah menonton!